Anda bersama media komplit Sobat media komplit dimanapun anda berada semoga sehat selalu dan tetap semangat Nah sobat seperti yang kita ketahui bahwa selama ini kita meyakini berada Richard Elizabeth ini sebagai seorang yang jujur Karena dia membongkar skenario dan publik beramai-ramai memberikan dukungan kepadanya Ternyata dia juga seorang pembohong dimana kebohongannya sudah terbukti oleh rekaman CCTV yang ditampilkan oleh ahli di persidangan Bahwa sebelumnya Richard Elizabeth mengatakan jika Verdi Sambo memakai sarung tangan Dan rekaman CCTV menunjukkan bahwa Verdi Sambo sama sekali tidak mengenakan sarung tangan dari rumah Sagul Nengsi sampai ke rumah Duren Tiga Nah sobat sebelumnya saya pada video-video sebelumnya saya juga pernah membahas bahwa Tidak layak Richard Elizabeth ini untuk mendapatkan dukungan karena dia juga salah satu dari pembunuh dan bahkan dia yang mengeksekusi Brigadier J Maka untuk itu jika seandainya dia yang membongkar kasus ini Saya yakin dia berkata jujur karena sudah terpaksa karena awalnya Kapolri pun dibohonginya Dan menjalankan dan tetap menjalankan skenario Verdi Sambo Sobat serengkapnya mari kita saksikan cuplikan berikut ini Dikutip dari gridot, ide, teka teki keberadaan sarung tangan hitam yang disebut-sebut dipakai Verdi Sambo kembali menjadi sorotan Dilansir dari Antara News Baradae atau Richard Elizabeth memberikan kesaksian bahwa Verdi Sambo mengenakan sarung tangan hitam saat menembak Brigadier J pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu Sedangkan, Ricky Rizal dan Kuat Maruf yang sebelumnya sempat mengatakan Verdi Sambo menggunakan sarung tangan hitam Mengubah keterangan mereka menjadi tidak menggunakan sarung tangan hitam Ricky Rizal mengaku perubahan keterangan tersebut dia lakukan setelah dirinya yakin Verdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan usai menonton rekaman CCTV Durang 3 Waktu konfrontasi diperlihatkan CCTV, baru yakin enggak pakai sarung tangan Kata Ricky Rizal Melansir Kompas TV Pada sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa tanggal 20 Desember tahun 2022 Diputar rekaman CCTV di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan di bekas rumah dinasnya di Jalan Duren 3 nomor 46, Jakarta Rekaman CCTV itu membuka teka-teki yang selama ini menjadi tanda tanya besar dalam kasus tewasnya Brigadir J Yakni perihal sarung tangan hitam yang disebut Richard Eliezer dipakai oleh Verdi Sambo Verdi Sambo tidak tampak menggunakan sarung tangan hitam saat keluar dari rumah pribadinya di Jalan Saguling Melihat rekaman CCTV itu, penasihat hukum Verdi Sambo, Arman Hanis langsung merespons dengan mengatakan Rekaman CCTV tersebut membuktikan keterangan Richard Eliezer Pudihang Lumiu soal klien yang menggunakan sarung tangan hitam Tidak benar Zoom Ini membuktikan keterangan Richard yang menyampaikan bahwa Pak Sambo turun pakai sarung tangan T Ucap Arman Hanis tanpa menyelesaikan kalimat karena dipotong hakim dan jaksa Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menyampaikan kepada Arman Hanis jika pihaknya punya waktu untuk menyampaikan pendapat nanti 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 mempunyai kesempatan mengutarakan pendapat sendiri Ujar hakim Wahyu Iman Santoso Hakim kemudian meminta ahli digital forensik Harry Prianto kembali melanjutkan untuk memutar tayangan rekaman CCTV dari rumah Jalan Saguling Ketaman CCTV itu memperlihatkan Selain tak tampak mengenakan sarung tangan hitam saat keluar rumah Jalan Saguling Ferdi Sambo juga tak terlihat mengenakannya saat hendak masuk rumah di Jalan Duren 3 Nah sobat bagaimana tanggapan dan komentar anda semua mengenai pembahasan di atas Apakah anda masih yakin dengan kejujuran Richard Eleazar atau sedikit meragukannya silahkan sobat tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih.